Halo Tribunerus, jumpa lagi dengan saya Harvino Tame di program Berita Joss. Seorang warga Cengkareng Jakarta Barat CA menganiaya tetangganya AHA. CA memukul AHA hingga tewas gara-gara sekor anjing buang kotoran di depan rumah pelaku. Kanditreskrim Polsek Cengkareng Ibtu Bintang menerangkan pemukulan ini terjadi pada Sabtu 24 Juli 2021. CA memukul AHA hingga tewas di perumahan Kosambi Baru Cengkareng Jakarta Barat. Kejadian bermula ketika anak AHA, Angel, membawa anjing peliharaannya ke liling kompleks sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saat itu anjing jenis pudel tersebut lepas. Menurut Ibtu Bintang, anjing pudel tersebut lalu buang kotoran di depan rumah CA. Saat memarahi, CA sampai membawa-bawa ayah Angel. Angel lalu pulang melaporkan kejadian yang ia alami ke ayahnya AHA. Mendengar cerita Angel, AHA lalu mendatangi rumah pelaku. Saat itu cekcok antara CA dan AHA pun tak terelakkan. Pelaku lalu memukul PPJA. Menurut Bintang, CA sendiri merupakan mantan atlet bela diri. Hal tersebut diduga menjadi penyebab pukulan pelaku membuat korban tersungkur. AHA lalu dilarikan ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, AHA masih sadarkan diri. Lalu pukul 21 waktu Indonesia Barat, korban dinyatakan meninggal dunia. Anak korban lalu membuat laporan polisi di Mapolsek Cengkareng. Tak berserang lama, polisi langsung menangkap pelaku. Kini CA sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dikenakan pasal 351 KUHP ayat 3 tentang penganiayaan menyebabkan kematian. Atas sangkaan tersebut, CA terancam hukuman penjara paling lama 7 tahun. Informasi terkait peristiwa ini viral di media sosial setelah diunggah oleh pemilik akun Instagram at Christian underscore Joshua Paley. Diunggahan tersebut terdapat foto korban terbaring di jalanan setelah dianiaya pelaku. Korban juga dikelilingi beberapa warga lainnya. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribut!